Pemirsa Badan Intelijen Negara Bin Jawa Barat terus menggenjot vaksinasi tahap 2 terhadap pelajar dan santri serta masyarakat di wilayah Jawa Barat. Kali ini sebanyak 6.500 vaksin lanjutan. Tahap 2 disuntikan kepada pelajar, santri, dan masyarakat di wilayah Kawatan Bandung dan Indra Mayu. Guna mempercepat target herd immunity, Badan Intelijen Negara atau Bin Daerah Jawa Barat terus menggenjot program vaksinasi di sejumlah wilayah Jawa Barat. Kali ini Bin Jawa Barat melakukan vaksinasi lanjutan di dua wilayah di Kabupaten Bandung dan Indra Mayu. Sebanyak 6.500 vaksinasi lanjutan disuntikan kepada para pelajar, santri, dan warga masyarakat. Kepala Bin Daerah Jawa Barat, Brikjen TNID, Di Agus Purwanto menegaskan dari total 6.500 vaksinasi terbagi di dua wilayah, yakni 2.500 vaksinasi di Kabupaten Bandung dan 4.000 vaksinasi di Indra Mayu. Terus diketahui bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi lanjutan yang merupakan vaksinasi yang kedua di wilayah Jawa Barat. Kenapa saya katakan di wilayah Jawa Barat? Karena ada dua kabupaten yang kita laksanakan hari ini. Ini totalitas ada 6.500, di Kabupaten Bandung itu ada 2.500, kemudian Kabupaten Indra Mayu itu ada 4.000. Dari 4 besar untuk pelajar dan juga untuk santri. Khusus untuk pelajar ini kita laksanakan di SMK Muhammadiyah Kendangawur, itu di sana kita laksanakan. Sedangkan untuk para santri mayoritas kita laksanakan di pesantren Darul Mari. Bin Jawa Barat pun terus menyisir dan melakukan vaksinasi kepada warga masyarakat di pelosok daerah yang belum berkesempatan melakukan vaksin, dengan cara mendatangi langsung pemukiman warga atau door-to-door. Diharapkan target vaksinasi guna mencapai herd immunity di akhir tahun 2021, sebanyak lebih dari 70% masyarakat dapat tercapai. Dan masa pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Yohana Kurniawan, Bandung TV